Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan menyampaikan layanan informasi berkaitan tentang perkambangan kongklif pada remaja Yang ini kami membahas bersama teman-teman saya yaitu Hafzi Atisukriani dan Rahman Ossiyadillah dan saya sendiri, Wahyu Soputra Serta didampingi oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Rizky Maharani Oke, langsung aja kita simak penjelasannya Memiliki anak remaja memang membutuhkan perhatian yang lebih banyak Tidak hanya soal pertumbuhan fisiknya, perkembangan kognitif remaja juga menjadi hal yang tidak boleh luput dari perhatian Masa remaja merupakan transisi perkembangan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa Fasil tersebut mengandung perubahan besar fisik, kognitif, dan psikososial Kemampuan kognitif remaja menjadi hal yang tak boleh orang tua lewatkan Apa itu perkembangan kognitif remaja? Perkembangan kognitif remaja merupakan proses tumbuhnya kemampuan anak untuk berpikir dan bernalak Pertumbuhan ini tentu berbeda dari masa anak-anak Dari usia 6 hingga 12 tahun dan dari 12 hingga 18 tahun yang disebut sebagai masa remaja Berbeda dari anak-anak yang memiliki pemikiran yang lebih konkret seperti perkalian, pengurangan, penjumlahan Remaja umumnya memiliki pemikiran yang lebih kompleks Mengutip University of Rochester Medical Center, jenis pemikiran tersebut disebut sebagai operasi logis formal Kemampuan ini meliputi Yang pertama adalah berpikir abstrak Seperti kemampuan dalam memikirkan posibilitas atau kemungkinan Yang kedua mempertimbangkan banyak sudut pandang Termasuk membandingkan atau memperdebatkan ide atau pendapat Yang ketiga memikirkan tentang proses berpikir Hal ini berarti ia menyadari tindakan proses berpikir Tahap perkembangan kognitif pada remaja Ada tiga tahap pertumbuhan kognitif pada remaja Yakni pada masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir remaja Berikut penjelasannya Pertama, perkembangan kognitif remaja awal atau 11-14 tahun Yang pertama, menggunakan pemikiran yang lebih kompleks Yang berfokus pada pengambilan keputusan pribadi di sekolah dan di rumah Yang kedua, mulai menunjukkan penggunaan operasi logika formal dalam tugas sekolah Yang ketiga, mulai mempertanyakan otoritas dan standar masyarakat Empat, membentuk dan mengungkapkan pemikiran dan pandangannya sendiri tentang banyak topik Yang kedua, masa remaja pertengahan, 14-18 tahun Yang pertama, memiliki beberapa pengalaman dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks Yang kedua, memperluas pemikiran untuk memasukkan lebih banyak masalah filosofis dan futuristik Yang ketiga, sering bertanya lebih ekstensif Keempat, sering menganalisis lebih ekstensif Yang ketiga, masa remaja akhir, 18-24 tahun Yang pertama, menggunakan pemikiran kompleks untuk fokus pada konsep yang tidak mementingkan diri sendiri Serta dalam pengambilan keputusan pribadi Yang kedua, telah meningkatkan pemikiran tentang konsep yang lebih global Seperti keadilan, sejarah politik, dan patriotisme Yang ketiga, sering mengembangkan pandangan idealis tentang topik atau masalah tertentu Keempat, dapat memperdebatkan dan mengembangkan intoleransi terhadap pandangan yang berlangsung Perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap remaja Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut Ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar Pengaruh pengembangan ini mempengaruhi remaja Karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain Mereka merasa lebih banyak yang mengawasi mereka Maka dari itu, jadilah remaja yang bisa membawa pengaruh positif kepada siapapun Karena jika kita membawa pengaruh positif Maka perkembangan kognitif akan selalu berjalan dengan positif Dan sangat membantu para remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari Terima kasih sudah menonton Semoga bisa menjadi ilmu yang berapaat untuk semuanya See you